Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai perlu adanya kebijakan transisi Untuk menjamin status naga honorir setelah Desember 2024 Tentunya dengan berlakunya Undang-Undang ASN terbaru Nomor 20 Tahun 2023 Di pasal 66 sudah sangat jelas keterangannya Coba kita bacakan kembali pasal 66 yang kami maksud tadi Pegawai non-ASN atau nama lainnya Wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 Di sini ada kalimat wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 Untuk pegawai non-ASN atau nama lainnya Yang jadi pertanyaan bagaimana status atau nasibnya setelah Desember 2024 Di sini perlu adanya kebijakan transisi Untuk menjamin nasib tenaga honorir setelah Desember 2024 tadi Sebelum kita bahas mengenai kebijakan transisi ini Coba kita artikan secara perkata Apa itu kebijakan dan transisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kebijakan adalah rangkaian, konsip, dan asas Yang menjadi pedoman dan dasar Rencana dalam laksanaan suatu pekerjaan Kepemimpinan, dan cara bertindak Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok, sektor, swasta, serta individu Sedangkan anti-transisi adalah pengalihan dari satu keadaan, tempat, tindakan, dan sebagainya Ke keadaan yang lain Sebuah transisi adalah pengubahan dari satu hal ke yang berikutnya Baik dalam tindakan atau keadaan Inilah secara perkata arti kebijakan dan transisi Untuk masalah ini tadi, sumber berita yang kami kutip Langsung dari website DPR Republik Indonesia www.wiwi.dpr.gud.id Coba kita tampilkan beritanya Dewan Perwakilan 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 Republik Indonesia Dalam hal tenaga honorer Penting dibengaruhkan, penting dibengaruhkan beberapa kebijakan transisi agar penataannya Dapat berjalan dengan efektif sehingga nasib tenaga honorer semakin terjamin Inilah poin yang dimaksud dalam berita ini Teman-teman Kita lanjutkan, kita baca beritanya Salah satu hal konusial yang diatur dalam undang-undang ASN yang baru Menyangkut penataan tenaga kerja non-aparatur si penegara atau ASN alias tenaga honorer Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga menetapkan batas waktu hingga Desember 2004 Untuk penataan tenaga honorer yang tidak boleh dipecat meski status honorer nantinya akan dihapuskan Magdani pun menekankan pendataan yang teliti terhadap tenaga honorer Sehingga status kebolehan mereka akan tetap terjamin saat penghapusan tenaga honorer dilakukan Tentunya dengan pertimbangkan berbagai SP Termasuk lamanya pegawai tersebut bekerja hingga peningkatan kesejahteraan X tenaga honorer Kebijakan tenaga sisi diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan status tenaga honorer Tidak berikan banka yang telah menghapti lama Karena ini adalah amanat dengan undang-undang ASN yang telah disahkan oleh DPM beberapa waktu lalu Penjelas penghapusan tenaga honorer ini Jangan sampai karena miss di masalah teknis Nasib banka jadi tidak jelas Lanjut politisi praksi PKS ini Legislatur dari DAPI DKI Jaya Kangka 1 ini menambahkan Kebijakan penghapusan tenaga honorer harus diikuti dengan langkah-langkah konkret Untuk memastikan keteksi diaan posisi bagi banka yang sebelumnya merupakan tenaga honorer Magdani mengingatkan pemerintah harus menyiapkan tempat kerja baru bagi mantan pegawai honorer Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer tidak akan mengganggu pelayanan publik Akibat kurangnya personil memadai untuk menangani tugas-ugas yang sebelumnya banka kerjakan sebutnya Mengenai nasib tenaga honorer Undang-undang ISIT mengamanatkan dibuatnya pengaturan pelaksana paling lama 6 bulan Terhitung sejak undang-undang diundangkan Aturan teknis ini harus perlu terhadap para tenaga honorer Dengan begitu nasib banka menjadi terjamin saat kebijakan penghapusan tenaga honorer berlaku Apabila sampai akhir 2024 ada yang belum memiliki kepasian tempat kerja baru Maka hal itu harus diatur dalam kebijakan transisi kongkasnya Itulah berita selengkapnya teman-teman yang bisa kami sampaikan Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika ada penyampaian kami Cara membaca kami kurang begitu baik, kurang begitu jelas Aktikulasinya, ada yang keliru atau yang salah Akhirnya kami sudahi dengan Al-Bilai Taufiq Waedah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!